Jangan lupa tolong subscribe my channel Apabila menyakitkan akan seseorang Menyakitkan, menyedihkan Oleh tiada berhadapnya manusia atasnya Atau berhadapnya mereka dengan mencelak kepadanya Ini dicelak orang Sudah kadang dihadapi orang Dicelak orang Lalu sedih, sakit hati Itu manusiawi Itu manusiawi Wajar-wajar Kalau kita dicelak orang Ditinggalkan orang Di belakangnya orang Kita sakit Nah, bila mana itu terjadi dalam diri kita Kembaliklah Kepada sesuatu antaranya Dan antara Tuhan Nah, sekarang manusia Menjauh daripada aku Sekarang manusia mencelak kepadaku Nah, lalu kita kembali kepada Allah Sekarang aku ini apakah Di jalan Allah atau kadang Nah, sekarang aku ini apakah Dalam golongan yang diridai Allah Atau kadang Nah, diperiksa Oh, ternyata Diperiksa-periksa Cari-cari Aku pada salah Yang kulakukan ini Kada bertentangan Dengan syariat Allah Yang aku kerjakan ini Sesuatu Yang diridai oleh Allah Nah, jikalau dia sudah merasa cukup Dengan tahunya Allah Dengan tahunya Allah Dan memandangnya Allah Kepadanya Bahwa dia di jalan yang benar Maka dia tergolong orang-orang yang Sadikin Al-Muflihin Dia orang yang benar Dan orang yang beruntung Nah, jadi artinya Begitu kita ditinggalkan oleh orang Begitu kita dicacimaki oleh orang Nah, kita periksa Kelakuan kita Kita periksa Pekerjaan kita Oh, ternyata Kita kadang bertentangan Dengan Allah Kadang bertentangan Dengan hukum Allah Nah, di saat itu Kita hendaknya merasa cukup Sudah Allah yang ridha Perkara orang mencela Perkara orang kadang-kadang tuju Itu kadang-kadang urusan Nah, yang jelas Allah kadang mencela Yang jelas Allah kadang marah Dengan aku Allah kadang membelakangi aku Allah selalu menghadap Bepadaku Nah Kalau demikian Kita tergolong Orang yang benar Orang yang beruntung Dan jikalau dia Tidak merasa cukup Dengan tahunya Allah Dengan pandangan Allah Maka dia tergolong Orang yang dusta Pada imannya kepada Allah Dan orang yang rugi Ini Ini kadang-kadang mau Ba'amal itu Kalau Allah aja yang tahu Masyarakat harus tahu juga Bahwa aku berbuat baik Aku beribadah Kada puas Kalau hanya Allah yang tahu Tapi sekampungan Mesti tahu Bahwa aku beribadah Nah Ini orang yang dusta Pada imannya kepada Allah Dan ini orang yang rugi Orang yang rugi Karena orang yang kadang merasa cukup Hanya dengan Allah Nah maka musibah yang demikian itu Ini musibah Ini musibah Musibahnya itu lebih besar Daripada musibah Dicaci maki orang Kita dicaci maki orang Itu musibah Ini musibah duniawi Musibah duniawi Tapi kalau kita kadang merasa cukup Hanya Allah yang tahu Kebaikan kita Ini musibah Dalam agama kita Musibah akhirat kita Dan musibah akhirat itu Lebih besar Lebih berat Daripada musibah dunia ini Jangan lupa Tonton, subscribe, like, and share Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton